Lalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling perubah, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanan. Jadi itu konteks besarnya kira-kira. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak pelayat mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan saja sebagai patokan yang saya bicara nanti. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersiburan. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya di persekusi. Saya tidak boleh masuk kampus, saya tidak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini ya soal biasa saja kan. Meliwa kejarah hukum, kejarah hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di, yang sudah tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritisi sosial, tidak boleh bertemu mahasiswa. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang, ada perselisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Gak usah saya lanjutkan argumenya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap penjabat publik. Nah saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media masa itu. Dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan? Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan? Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya disitu dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetul-betulnya jenuin, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita disini belum sampai disitu. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi manto, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal disitu dulu. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Tapi saya mengerti, tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan, khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya progerakan buruh yang akan demo tanggal 10. Karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan disitu bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya juga memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kejahatan buruh. Kalau ada dalil, enggak itu bagus. Kalau kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputer lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu? Maksudnya menipu itu. Pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agus. Terus bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan udah dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makan segala macam itu. Oke, itu kasus beli pertama. Kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh itu, dipidato itu. Seandainya saya gak pidato disitu, mungkin gak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborasi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Dimana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin sudah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat. Untuk minta pendapat saya, tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya, hilang jejak. Kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar, segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teater kau, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya? Yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan, untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan, karena saya itu bertahan, jangan itu dijual. Waktu itu, dua hari sebelumnya kan beritanya, Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu yang sebut, ya Presiden menjual negara. Kenapa mesti tersingkir? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara. Menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, gak bisa, jualan ke Kenada, gak bisa. Sekarang jualan ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijelankan. Apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis-bisnis, New York, itu gak ada pajak saya di situ. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu, di Papua ada orang yang tiba-tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisian itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyebabkan perselisian? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di soal Pak Burdoko itu. Saya jawab. Di pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Burdoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badannya. Tentu. Jadi saya bertanya Pak Burdoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Burdoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke ada problem, mari kita selesai kan. Secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa. Bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak reman itu, pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam. Dengan bahasa yang saya pilih, tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi. Tapi pada lembaga publik yaitu kabinet bahkan. Yang di dalamnya ada Pak Burdoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Ruki Garung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begitu? Iya di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali buruk. Minta di review itu gak ada di paham. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya. Karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah gak Pak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? Amdal. Amdal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiakan atau tidak mengiakan. Proposal purti. Pak Jokowi udah putuskan duluan. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara amdal. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya gak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara. Publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu tuh. Jadi poin saya adalah sekali lagi, saya garis bawahi. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisian ini makin menjadi-jadi tuh. Itu intinya tuh. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berkini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincet untuk mengeksploitasi tuh. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke. Rumah saya disentur baik. Wea grup saya dimaklub. Kalau itu biasa lah. Saya anggap ya kadang-kadang itu akun abal-abal. Lihat Rok, gue mau gorok dulu sama-sama seperti itu. Kan bagaimana coba? Prinsip itu. Padahal saya sendiri anggap. Asing segala macam. Asing dari mana? Jadi, segala hal kemudian disodorkan di situ. Dan peristiwa ini, tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi, dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, teman-teman di NTT, di Tangerang, segala macam. Marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi, sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan belakangnya. Jadi, mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, oke terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa, oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertahuan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat perbedaan distinktif antara pejabat publik dan pribadi. Tanya, kenapa Pak Roky mengandu agama itu? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Dia tidak tahu kasusnya, dia tidak tahu konsepnya. Jadi, teman-teman itu pengantarnya dan silahkan kalau masih ada soal, tetapi silahkan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke, teman-teman.